penyakit sampar itu pakai kata Yunani loimon loimon itu artinya pembuat kekacauan besar sebenarnya kalau kita gali lebih dalam yang benar ini Paulus yang bikin kacau atau yang menolak Paulus yang bikin kacau yang benar adalah yang menolak Paulus yang bikin kacau lalu mulai sebarkan hoax jangankan Paulus melatok aja kadang-kadang dituduh bikin kacau padahal melatok hanya omong kebenaran melatok hanya kestau firman melatok hanya kestau bilang tidak boleh sembah arwah aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu berbuatlah baik bagi yang membencimu mintalah berkat bagi yang mengutuk berdoa bagi yang mencacimu kalau pipi kirimu ditampar berikan juga pipikan aku yang memilih kalian sedara-sedara yang diberkati oleh Tuhan Yesus kita akan belajar dari orang Israel pasangan Yahudi yang rela mati demi kebenaran dan karena mereka rela mati demi kebenaran maka kesaksian mereka atau pengalaman hidup mereka atau teladan hidup mereka sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita sampai saat ini orang Israel atau Yahudi yang saya maksud yang rela mati ini adalah pasangan suami istri Yahudi asli yaitu Priscila dan Akwila yang kita pelajari minggu lalu dan saya janji minggu ini harus tuntas lalu minggu berikut kita sudah seroti tema yang baru atau tema yang lain mari saya ajak Bapak Ibu Jemaat mengingat kembali poin-poin khutbah yang minggu lalu dimana orang-orang Yahudi ini diusir dari kota Roma atas titik Kaiser Claudius dan kemudian mereka harus berdiaspora ke beberapa kota salah satunya adalah kota Korintus itu tercatat dalam kisah para rasul pasal 18 mulai ayat 1 dimana keterangan ayat itu sebagai berikut kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus 2 di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Akwila yang berasal dari Pontus ia baru datang dari Italia dengan Priscila istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma Paulus singgah ke rumah mereka iya Kaisar Claudius memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma dan minggu lalu saya sempat singgung latar belakangnya bahwa menurut sejarah ada seorang yang bernama Kristus itu dianggap membuat kekacauan dan Kristus ini disinyalir beberapa penafsir maksud adalah itu Kristus tapi seseorang lain atau penafsir lain mengatakan itu orang yang lain manapun yang benar tapi waktu itu orang Yahudi ada dalam satu tekanan yang luar biasa dan di dalamnya ada Priscila dan Aquila yang dari mereka kita belajar bagaimana menjadi pengikut Kristus yang tahan banting menjadi pengikut Kristus yang tetap setia menjadi pengikut Kristus yang berprinsip sekali Yesus tetap Yesus sekali maju tetap maju memang tidak semua orang Yahudi seperti itu waktu itu ada juga yang justru dipakai setan menghambat pekabaran Injil makanya poin-poin yang sudah kita pelajari dari tema besar kita tentunya dari revival of family bagian terakhir ini kita sudah pelajari bagaimana teladan menarik yang ditunjukkan oleh pasangan Yahudi ini yaitu bahwa mereka punya sikap yang benar saat hadapi penderitaan dan kita belajar itu supaya kita semua juga kalau hadapi penderitaan kita punya sikap yang benar kalau menderita karena kebenaran muliakanlah Allah tetaplah senangkan dia seperti Priscila dan Aquila mendukung pelayanan Paulus sekalipun Bapak Ibu tahu Paulus waktu itu dituduh macam-macam Paulus dituduh penyesatlah Paulus dituduh pengacaulah Paulus dituduh penyakit samparlah ada banyak data saudara-saudara misalnya di dalam kisah para rasul pasal 24 ayat 5 ini sesama Yahudi Yahudi yang belum bertobat dan Yahudi yang sudah bertobat Yahudi yang sudah bertobat adalah Paulus Yahudi yang belum bertobat menuduh Yahudi yang sudah bertobat ini sebagai pengacau troublemaker kelihatan dari ayat ini telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar seorang yang menimbulkan kekacauan diantara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani Nasrani waktu itu dianggap sekte Bapak Ibu ya kita sekarang boleh berbangga oh agama terbesar di dunia tapi kalau lihat konteks waktu itu sekte sesat aliran aneh Paulus mantan Yahudi yang benar-benar Yahudi ini dituduh apa? penyakit sampar penyakit sampar itu pakai kata Yunani loimon loimon itu artinya pembuat kekacauan besar sebenarnya kalau kita gali lebih dalam yang benar ini Paulus yang bikin kacau atau yang menolak Paulus yang bikin kacau yang benar adalah yang menolak Paulus yang bikin kacau lalu mulai sebarkan hoax jangankan Paulus Mel Atok aja kadang-kadang dituduh bikin kacau padahal Mel Atok hanya omong kebenaran Mel Atok hanya kestau firman Mel Atok hanya kestau bilang tidak boleh sembang arwah Mel Atok hanya bilang tidak boleh majelis pandeta isap roko tapi yang model begini pengacau ini karena apa yang menyembah arwah itu mayoritas pelayan dengan moral bejat itu mayoritas jadi kalau ada yang suarakan kebenaran yang suarakan ini yang dianggap pengacau itu sudah terjadi dimana-mana tapi saya bisa pastikan bahwa apa yang saya alami atau orang-orang seperti saya alami hari-hari ini tidak level dengan apa yang dialami Paulus tidak jauh sekali jauh sekali jadi makanya saya tidak berani yang gara-gara itu mulai stres tidak mau pelayanan oh tidak mau saya ingat-ingat yang Paulus alami aduh belum lagi ada yang mengaku sodara tapi ternyata sodara palsu sodara kalau bandingkan dengan apa yang Paulus bilang tentang adanya sejumlah pelayan yang katanya melayani Tuhan omong tinggi macam-macam Paulus bilang apa kalian pelayan Allah saya omong ini seperti orang gila dalam 1 edua korintus pasal 11 mulai ayat 23 Paulus ngomong begini Bapak Ibu apakah mereka pelayan Kristus aku berkata seperti orang gila aku lebih lagi aku lebih banyak berjerih lelah lebih sering di dalam penjara di dera di luar batas kerap kali dalam bahaya maut makanya kalau hari-hari ini saya yang ada tantangan sedikit atau Bapak Ibu yang baru ikut Tuhan sedikit orang omong 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 baru dukung pelayanan pendeta melatok orang mulai sindir sodara sodara datang melatok lalu sodara ciut gara-gara itu what sodara belum sampai level masuk penjara sodara tahu kenapa sodara dukung saya sodara tahu apa yang sodara dukung sodara filter benar uji sungguh ajaran-ajaranku semua transbaran mana ada ajaranku tersembunyi channel ku ada 1600 kotba lu mau minta yang mana saya pengkotbannya saya bisa jelaskan dari A sampai Z semua kotba kotbaku itu tapi itulah dunia hari-hari ini ya gereja di mana MS Inggris oh bengkel nah anda lihat anda lihat tapi kalau konteks orang kubang itu ejek itu tapi sodara jangan bapak jangan bilang bapak bisa rasa dia di cook ngapain apa masa kita gaya premanisme jangan buat apa omong begitu bapak terus rasa kutid betul memang mati tapi tidak usah iya kan jadi sodara siapa kau pelayan kristus kau sudah menderita model apa kau omong macam-macam baru menderita serikis lari lalu omong kau pelayan pelayan model apa Paulus bilang beta ini masuk penjara di dera di luar batas ada dalam bahaya maut 24 5 kali aku disesah orang Yahudi setiap kali 40 kurang 1 pukulan 39 kali 5 itu cambukan berat itu belakang tulang atau tempat dimana dicambuk di bagian tubuh ini pasti ada carikan-carikan daging mentah disitu ancur itu seperti surah lihat kalau syariat Islam di Aceh ada yang selingkuh dapat pukul mungkin model begitu tapi ini lebih parah cambuknya biasanya yang dicambuk ditelanjangin baru dicambuk 5 kali 40 kurang 1 39 kali 5 saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus baru omong lagi Paulus tambah lagi di ayat-ayat selanjutnya dia bilang begini 3 kali aku di dera 1 kali aku dilempari dengan batu 3 kali mengalami karam kapal sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut saudara sumenderita model apa kita sumenderita model apa makanya kalau belajar tentang Paulus tambah semangat tambah kuat goncangan datang kita bisa lihat dengan kacamata iman kita bisa melihat dengan pengaruh roh sehingga kita tidak gampang mundur atau stagnan tetap berjalan tetap maju saudara-saudara 2-6 dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi bahaya di kota bahaya di padanggurun bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu ada juga yang mengaku saudara tapi palsu jadi anda lihat masalah dari luar dari dalam semua Paulus alami dan nanti saudara bisa pulang baca sendiri sampai ayat-ayat seterusnya disana Rasul Paulus itu memang banyak masalah karena bahwa satu ajaran baru kenapa saya giring saudara malam ini untuk melihat data-data ini yang saya mau giring itu begini orang model begini itu sulit dapat dukungan tapi Priscila dan Aquila memilih mendukung mereka anda lihat itu sampai Paulus harus puji mereka dan Paulus berkata dalam Roma 16 ayat 3 Paulus bilang apa disana sampaikan salam kepada Priscila dan Aquila teman-teman sekerjaku dalam Kristus tidak banyak orang mau jadi teman Paulus waktu itu tidak banyak tapi pasangan suami istri Yahudi yang kita belajar Priscila, Aquila buat dia putusan jelas orang lain tidak dukung kami dukung orang lain mundur kami tidak mundur kami tahu dia khutbah apa kami tahu dia ajar apa kami tahu pelayanannya model apa kami tahu kami dukung siapa ini keren banget makanya goal dari tema kita the revival of family dari minggu pertama sampai hari ini minggu ke-6 kita menyoroti itu adalah supaya kita semua ini orang-orang Kristen tambah kuat orang-orang Kristen tambah semangat orang-orang Kristen tambah militan di dalam Tuhan karena mereka punya sikap yang benar saat lihat penderitaan jadi penderitaannya bukan penderitaan ecek-ecek berat tapi mereka bilang dami tanam kaki sepanjang khutbah ini ada sejumlah keterangan lain yang akan menguatkan kita lebih lagi yang kedua ada lain minggu lalu kita pelajari teladan dari orang Yahudi Tulen Priscila, Aquila mereka adalah pekerja keras dalam urusan just money maupun rohani ingat mereka pengusaha kerjanya sama seperti Rasul Paulus makanya di dalam kisah 18 ayat 3 itu ada keterangan apa jenis usaha mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama ia tinggal bersama-sama dengan mereka mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah mereka sama-sama pebisnis pengusaha tukang kemah tapi yang saya tekankan mereka kerja sama dengan Paulus bisnisnya sama tapi tetap melayani makanya Paulus teman sekerja itu pengertiannya profesi kami sama tapi sama-sama cari jiwa sama-sama kuat cari uang kuat cari nafkah tapi kuat juga cari jiwa sama-sama kuat cari kebutuhan lahiria tapi sama-sama juga kuat cari makanan yang bertahan sampai hidup kekal seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 27 dimana Tuhan Yesus berkata bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal tujuan poin ini adalah supaya jemaah tahu bahwa untuk memenangkan jiwa untuk jadi berkat untuk menjadi agent of change again dari sebuah perubahan itu tidak harus rohaniwan doang kita semua bisa dipakai Tuhan belajar dari hari Pentecostal yang berdiaspora itu kebanyakan jemaat rasul-rasul tunggu di Yerusalem jemaat yang mana latar belakangnya apa petani tentara kalau sudah ada ASN ASN waktu itu bukan cuma rohaniwan makanya dalam kisah para rasul pasal 8 mulai ayat 1 anda baca ayat-ayat itu perhatikan saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudhea dan Samaria kecuali rasul-rasul yang lain diaspora semua Yahudi sudah biasa tuh mengalami konflik tekanan dari dulu sampai sekarang apalagi sudah Yahudi Kristen lagi aduh maksudnya Kristen berlatar belakang Yahudi itu lebih parah makanya sampai hari ini Yahudi perang-perang ini sudah tanda-tanda zaman karena saya percaya secara rohani gereja sudah dapat hak istimewa yang Tuhan berikan kepada Israel tetapi secara nasional Israel tetap bangsa pilihan Allah ingat beda itu ya secara rohani kita semua mau gereja gereja dapat itu berkat-berkat rohani tapi secara nasional tak tergantikan Israel bangsa pilihan kita kan disuruh jangan kutuk siapapun apalagi kutuk Israel jangan kutuk siapapun apalagi Israel yang boleh kita kutuk cuma penyesat seturut ajaran Paulus nah Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus mereka semua menyebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria ayat 4 langsung eh 3 3 tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara ini waktu Paulus belum bertobat ya 4 mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan injil itu bukan rasul jemaat biasa bukan pandeta bukan rasul bukan gembala jemaat biasa yang sudah mengalami kuasa Tuhan mereka tersebar lagi menderita tapi khutbah di bawah kolong langit ini tidak ada jalan lain kalau mau ke surga cuma satu cuma Yesus Yesus yang kalian salibkan yang mati dan bangkit itu dialah satu-satunya jalan anda lihat itu berarti kita semua bisa tidak ada alasan bilang saya tidak bisa itu urusan Bapak Gembala itu urusan tim KPI oh no 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 kita semua harus terlibat mau di depan layar di belakang layar pokoknya satu hati bergerak bersama demi misi O-D misi Allah kepentingan Allah bagi dunia ini jemaat terkasih itu dua poin yang sudah kita bahas minggu lalu hari ini saya mau tambah beberapa hal penting yang sangat berpengaruh kepada poin-poin sebelumnya dan poin-poin selanjutnya yaitu bahwa pasangan suami istri berlatar belakang Yahudi asli ini mereka sangat-sangat dikuasai oleh firman Tuhan hanya orang yang dikuasai firman Tuhan kalau menguasai firman bagus juga tapi saya takut jatuh kepada satu praktek hidup yang salah contoh ahli-ahli torat itu menguasai firman tapi firman tidak kuasai mereka ini masalah orang biasanya kuasai firman lu mau ngomong apa buka disini buka disini itu kuasai firman dan anda tahu iblis sangat kuasai firman tapi iblis tidak pernah dikuasai oleh firman beristilah akuilah dikuasai kalaupun secara terpaksa mereka kita pasang label mereka itu kuasai firman bolehlah tapi itu dimulai dari firman berkuasa atas mereka sangat dikuasai oleh firman apa buktinya saya buktikan malam ini jadi waktu mereka di Korintus kemudian Paulus tinggal 1,6 tahun di Korintus lalu kemudian sekitar Korintus itu nanti jalan pindah-pindah kota dapat Ephesus dan seterusnya waktu mereka ada di Ephesus ada satu penghutbah muda datang di Ephesus penghutbah yang punya banyak kelebihan ya sebagai seorang penghutbah sebagai seorang pengajar sebagai seorang hamba Tuhan muda dia fasilida omong itu no text tungtang tungtang dia itu hebat sekali dia lalu dia juga mahir dalam soal-soal Alkitab Suci dia sangat bersemangat sangat teliti dan juga pemberani dia berasal dari kota Alexandria kota Alexandria Mesir adalah kota yang didiami oleh mayoritas orang Yahudi dan semuanya mayoritas disana itu mabesnya para teolog ada satu Alkitab yang diterjemahkan disana namanya Septuaginta Septuaginta adalah Alkitab Bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke Bahasa Yunani oleh 70 penerjemah LXX istilahnya Septuaginta itu nah mereka dari sana Septuaginta itu sudah ada 200 tahun sebelum Yesus lahir jadi waktu Yesus lahir berkota itu terjemahan sudah ada Yesus tidak pernah koreksi itu terjemahan artinya itu terjemahan yang sangat pas tepat akurat nah Apollos dari kota itu makanya jangan heran dia punya kemampuan itu karena lingkungan bergaul mempengaruhi saudara kita bergaul dengan siapa lama-lama kita kayak dia biasa bergaul dengan orang-orang yang sehat pikiran motivasi tulus lama-lama kita mirip dia Pertahang Inggris mengatakan di satu dahan itu yang akan hinggap disana hanya burung-burung yang sejenis tidak ada koak apa burung koak apa oke burung koak tidak ada koak dia merpati satu dahan itu tidak ada merpati-merpati semua puyuh-puyuh semua pipit-pipit semua gagak-gagak semua harusnya kita begitu kita harus ada di kelompok yang sama komunitas yang sama cara berpikirnya sama nah ini bagus nah Apollos dari sana tapi ya sehebat-hebatnya Apollos namanya manusia tidak ada yang sempurna pas Apollos khutbah lalu pengajaran Apollos ada yang kurang anda tahu yang bimbing Apollos apa ini suami istri Priscila dan Aquila berarti anda lihat ini jemaat biasa loh mereka bukan rasul bukan gembala bukan pendeta tapi pengetahuan firman mereka luar biasa sampai-sampai mereka bisa menjadi semacam dosen pembimbing bagi si Apollos coba lihat kisah 18 mulai ayat 24 perhatikan sementara itu datanglah ke Ephesus seorang Yahudi bernama Apollos yang berasal dari Alexandria ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci itu yang saya katakan tadi terus ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohannes dia belum tahu baptisan Kristen ya waktu itu kemudian next ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat tetapi setelah Priscila dan Aquila mendengarnya mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah dia ajar semangat berani tapi Priscila dan Aquila dengar-dengar dia bilang ini anak ini butuh dibimbing anda bisa bayangkan lalu ayat ini dijatuh oleh dokter Lukas kisah nyata ini luar biasa bahwa akhirnya Priscila dan Aquila mendengarnya mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah saya mau bagi saudara begini saudara kalau perhatikan teks ini ada dua kata teliti kata teliti pertama di ayat 25 itulah telitinya Apolos ya ayat 25 bilang begini ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar ini Apolos teliti ia mengajar dia pakai kata Yunani Akribos Akribos itu artinya akurat jadi Apolos ini akurat sekali tapi kemudian dia yang Akribos yang akurat ini ternyata ada salah lalu ada ada jenis teliti yang dimiliki oleh Priscila dan Aquila yang ada di ayat 26 saat Priscila dan Aquila dengan teliti membimbing dia dia bukan kata Akribos pengambangan dari kata Akribos namanya Akribeseron Akribeseron itu saudara artinya lebih akurat lagi Akribos Akurat Akribeseron lebih akurat dan yang melakukan Akribeseron adalah Priscila dan Aquila Apolos hebat Priscila dan Aquila lebih hebat anda bayangkan jemaat model apa jangan bilang hanya telok saya sudah ketemu jemaat-jemaat pintar dan enak sekali kalau melayani di kalangan jemaat model begitu mereka tidak hanya asal-asal dengar mereka tidak akan beralih sedetik pun tohut ini paling-paling saat jam kelebe besok nonton di youtube saat jam 15 jemaat tadi perhatian keren sana ada tuh yang gak rukas kaduk oh wow memang harus begitu Bapak Mama amen kita harus punya dua sifat saat merespon firman jemaat yang benar ya rela suka senang tapi yang kedua teliti dan ini diteladankan bagi kita oleh jemaat di Berea dalam kisah 17 ayat 11 itu ayat bilang begini orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Thessalonica karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati segala kerelaan hati artinya suka banget rindu banget tapi tidak boleh sampai hanya memiliki zifat ini harus lanjut dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian makanya saya beri saran sih Bapak Ibu Bapak Ibu kalau dengar kotba bahwa catatan itu bagus sebenarnya tapi tadi sudara catat di otak semua nanti Tuhan yang lihat catat di otak ini juga tapi koperasi kejar hilang ya kan nyong minta putus hilang poin apa poin-poin apa Timur Satu kita minta putus hilang tapi puji Tuhan sekarang sudah ada di Youtube ya sedar bisa nonton ulang catat di poin-poin di ayat-ayat semuanya suatu saat ada ibadah di kantor memimpin renungan jangan bingung-bingung angka kotba ulang no problem tidak dosa mot jangan 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 tapi suruh mati 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 kalau penggembala ajar ini kalau ikut ini tahu sebarang SKS materi benar ngeri-ngeri sedap disini mau barat ada mau ringan ada praktikal ada doktrinal ada apa yang ada di gereja saudara kuliah gratis ini saudara orang lain dapat ilmu baru saudara saya kasih cerita saudara saya di beberapa titik PDT Mika masuk di kamar mandi ada rambut cepat satu kawal beta terus dicuriga jangan-jangan dia ada intel ya kan eh ternyata benar dia intel intel dari Kodim itu semua tanya apakah yang kau intel dia yang datang laporan sendiri saya memang intel oh wow ternyata dia disuruh oleh panitia kawal saya karena waktu itu lagi heboh-hebohnya bilang orang mau bunuh pendeta Melatok dia beritanya sampai sana di Mika nih kabupaten Mimika jaga kesana saya mau kincin maksudnya kita ke kincin orang jaga tapi sempurna jadi secara jujur sem total saudara-saudara karena ini satu jaga apa lalu setelah saya tahu dia intel ngobrol-ngobrol dia bilang begini Bapak saya katolik what saya katolik tapi saya mau kasih tahu sesuatu Bapak dari lima tahun lalu dia buka handphonenya catatan khutbah saya semua dari lima tahun lalu Bapak khutbah ini saya catat semua mungkin sekarang dia lagi nonton katolik Bapak haus banget firman pengajaran 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 selama ini Intel Kodim Kabupaten Mimika Kota Timika mereka nonton saya tidak mungkin bohong saya langsung diberkati semang saya ke Surabaya sidang sinode saya duduk datanglah seorang pendeta dari Kalimantan Bapak pendeta Yusuf Bapak pendeta Yusuf biasa ikuti dia habis ikut adek menangis tidak apa-apa jadi saudara akhirnya saya datang bincang-bincang sesama kan sesama sinode kita ke Asia Indonesia Bapak saya mau kasih tahu sedikit buka handphone lagi tahu saudara berapa tahun lalu khutbah-khutbah kita dicatat semua Bapak saya khutbah ulangnya di gereja harus Pak harus Pak khutbah ulang Pak karena saya hanya Mel Atok cuma satu Mel Atok tidak mungkin keliling semua tanpa untuk khutbah itu Pak-paklah lanjutkan sudah itu luar biasa ini harusnya jemaat begini nih ya rela tapi teliti pulang periksa kembali ini orang yang dikuasai firman jadi Preskila dan Aquila poin kita adalah dia sangat-sangat atau benar-benar dikuasai firman dan orang kalau yang dikuasai firman sekalipun Apolos lebih muda Apolos dengan mereka mereka lebih pengalaman dari sudut umur mereka lebih pengalaman sudah nikah Apolos belum dari sudut pengetahuan kita sudah lihat tadi dua kata akribus itu beda mereka lebih teliti tapi saudaraku dalam hal dengar khutbah bukan karena mereka lebih pintar lalu mereka dengar juga asal-asalan dari mana mereka bisa dengan teliti membimbing Apolos kalau mereka tidak teliti mendengar Apolos ini orang-orang luar biasa sangat hormat firman Allah mereka tidak melihat Apolos sebagai saingan saya bersyukur dengan penghutbah-penghutbah di gereja ini saya punya mitra dari gereja lain tapi gereja disini penghutbah-penghutbahnya betul-betul kami Tuhan tolong mereka mereka dilengkapi jadi kalau Bapak Gembala tidak ada saudara jangan takut pendeta yang kami tugaskan disini mereka tidak mungkin ajar sembarang kami sudah betul-betul terintegrasi secara kebenaran jadi khutbah kami selaras dan saya khutbah lain dia bikin lain tidak bisa begitu makanya kalau saya tiba-tiba keluar penghutbah di dalam cukup karena kami semua mau belajar disini biar saya penghutbah tapi orang lain khutbah saya duduk dengar saya pelajari khutbahnya saya terima berkat dari khutbahnya begitu pun sebaliknya begitulah seharusnya jemaat yang maut teladani beriskilah akwilah dan lebih dalam lagi kalau kita belajar seputaran poin ini yaitu bahwa mereka dikuasai oleh firman Allah ternyata mereka itu ya kalau dikuasai oleh firman Allah kita kaitkan dengan data-data lain orang yang dikuasai oleh firman Allah sampai mampu berbicara atas nama Tuhan membimbing seorang penghutbah muda sekelas Apolos dan Apolos menjadi lebih berguna karena saudara kalau baca di ayat 25 itu ayat 26 kan mereka bimbing Apolos tuh perhatikan kisah 18 kalau 27 karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya saudara-saudara di Ephesus mengirim surat kepada murid-murid disitu supaya mereka menyambut dia setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya Apolos tambah berguna pasti dari sisi Allah karena kasih karunia dari sisi manusia ada peran priskilah dan akwilah mau lebih berguna dengar dengaran nasihat mau lebih berguna jangan lihat sesama pelayan sebagai kompetitor mau lebih berguna terintegrasilah secara kebenaran sehingga kita betul-betul berdampak luas yang kita anti itu kalau ajar sesat kalau firman Allah dijadikan barang bermain nah itu kita tidak mau tapi kalau sepanjang itu serius ya humor pun Allah punya selera humor tapi harus penempatannya pas jangan sampai mendominasi satu kotba nah kekasih kekasih Allah jadi mereka dikuasai firman dan kalau kita mau belajar lebih dalam orang dikuasai firman yang pertama itu orang pasti dipenuhi roh kudus atau dikuasai oleh roh kudus karena tidak mungkin orang berbicara atas nama Tuhan kalau bukan oleh dorongan roh kudus kalau ada yang berbicara firman luar biasa tapi hidup tidak benar memang itu bukan didorong roh kudus karena setan juga hafal ayat alat-alat setan seperti ahli torat yang tahu ayat lalu pakai ayat mau jebak Tuhan Yesus mau serang kiri kanan nah itu memang setan tapi kalau seperti Apolos ini atau lebih lagi seperti Priscila Aquila ini perhatikan firman Allah dalam 1 Petrus sorry 2 Petrus 1 20 21 20 bilang begini yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri tidak boleh tafsir yang benar itu harus dibawa pimpinan roh kudus dan firman tafsir firman Jakobus tafsir Matius Matius tafsir kejadian kejadian tafsir Obaja Obaja harus selaras dengan Titus itu cara tafsir Alkitab itu baru namanya hutbah hati Tuhan kejadian tidak mungkin kontras dengan Habakuk tidak mungkin Zakaria tidak mungkin kontradiksi dengan Korintus tidak mungkin itu cara tafsir yang benar dan kalau orang bisa tafsir begitu pasti karena roh mendorong dia dua satu sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia betul tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah yang menghilangkan para penulis firman 40 penulis dari kejadian sampai wahyu Musa penulis pertama Yohanes penulis terakhir jarak mereka kurang lebih 1.500 tahun sampai 1.600 tahun kurang lebih tapi tidak ada ayat-ayat yang kontradiksi kalaupun kelihatan kontradiksi itu hanya masalah penafsiran saja harus beri waktu belajar tidak mungkin firman bertentangan karena kalau firman bertentangan seolah-olah roh kudus tidak bercabang sebantar dia omong ini sebantar dia omong itu tidak mungkin makanya tidak boleh tafsir sembarang makanya ketika apolos semangat aduh ini bersekila aku lihat aduh mereka mesti dibantu ya karena orang ada roh kudus itu bukan ngeroh sembarang orang ada roh kudus itu lengkap imannya bagus kesalahannya bagus tapi pengetahuannya bagus makanya ada ayat-ayat yang mengatakan contoh orang Israel orang Israel tertentu semangat luar biasa giat luar biasa untuk Allah tapi pengertiannya salah seperti Roma pasal 10 ayat 2 perhatikan sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi pengertian tidak benar selalu mau uji giat dengan saksi Yehova saksi Yehova lebih giat dari kita lu bisa berdiri di muka toko glory di taman nostalgia bagi-bagi buku lu mau ajak bicara apalagi saudara yang baca Alkitab Senin Kamis di gereja akan hanya cari nona lu pasti masuk saksi Yehova eh saksi Yehova telah engkau antiru saksi Yehova itu giatnya luar biasa saya sudah buktikan sesatnya luar biasa tapi giat mereka punya pelayanan door to door dari pintu ke pintu biasanya dua orang diutus satu junior satu senior yang satu sudah pengalaman yang satu lagi latihan saya sudah belajar saksi Yehova masalahnya karena mau tahu racun harus belajar racun supaya kasih tahu jemaat jangan minum jemaat ini racun ya jemaat yang rendah hati dipimpin roh akan berkata siap bapak yang kepala batu bilang bisa percaya kamu mau tes lu mati mulu babui orang kasih tahu racun lu kepala batu disini dari cara menatap tidak kepala batu kepala lunak semuanya saudara giat luar biasa tapi sesat mereka akan pergi dari rumah ke rumah bagi saudara yang sudah tahu saya punya teman orang gamit karena sudah belajar sungguh-sungguh datang lah sudah bilang begini kalian saksi Yehova kan betul saya mau tanya sebelum saksi Yehova gereja mana saya di Gemit kau di mana di GBI kembali ke gereja kau sedang ada di ajaran sesat itu bagi yang sudah paham tapi kalau yang belum paham orang ketok ibu mengajak bicara masuk masuk eot basah mati itu kue solo itu kasih keluar roti kukus emang solo dari roti kukus sana ada nah roti mau kasih bawa kasih makan kasih minum hitungan tidak lama pindah dua kemungkinan kalau bukan dia yang keluar misalnya dia di GESIA bukan dia yang keluar dari GSJA ke saksi Yehova atau dia masih di GESIA tapi saksi Yehova sudah masuk ke dalam dia tetap di GESIA tapi otaknya SSJ hanya dua kemungkinan dan saya ketemu banyak orang begitu masih di di penggereja masih di Gemit masih di GESIA masih di GBI masih di GPDI tapi isi dalamnya saksi Yehova dia hanya malu saya mau pindah dari saksi Yehova karena kita salah satu yang suka omong belak-belakan saya itu sesat itu sesat dan kami bukan omong asal omong secara dibuktikan secara teologis maupun secara yuridis secara teologis secara alkitabia oh itu kita banta semua dan itu jelas tabrak mereka tidak percaya terhitunggal mereka tidak percaya kealahan Yesus mereka bilang Yesus cuma ilah kecil satu Yohanes satu ayat satu mereka rubah ayatnya ayat itu berkata pada mulanya adalah firman-firman itu bersama ala firman itu adalah ala saksi Yehova bilang firman itu suatu ala suatu ala artinya dia ala kecil dia di bawah ala dan di atas nabi dia di tengah-tengah kacau kami sudah belajar makanya kami omong itu secara teologis secara yuridis ini kelompok berbahaya kenapa? mereka bilang pemerintah itu alat setan sedangkan kita mengakui pemerintah hamba ala bukan alat setan kalau ada satu dua oknum yang setan pakai kan tukang selingkuh tukang apa itu beda itu oknum tapi lembaga pemerintah itu ditetapkan oleh ala dokter juga mereka bilang iblis ya saudara yang dokter disini menurut saksi Yehova kau iblis tapi menurut saya engkau adalah mitra pelayanan mau ikut sapa silahkan donor darat tidak boleh ini tidak boleh aduh kacau sekali kalau mau penasaran nonton diskusi saya dengan Pak Max Fio seorang mantan pengurus kaum muda klasis lobalain Rotendau istrinya seorang pendeta gemit teman saya salah satu saya contoh saya yang telok-telok besar ASN tapi jago banget dia tahu sejarah saksi Yehova dunia sejarah saksi Yehova Indonesia sampai sejarah saksi Yehova di Kupang itu dia tahu semua karena untuk mau banta mereka lu mesti tahu semua lu tidak banta asal banta banta dengan data bukan hanya omong dari mimbar pokoknya saksi Yehova sesat ya sesatnya dimana lu diam lu diam pokoknya lu percaya Kristen tidak model begitu dong Kristen edukasi orang bukan lu kesebarkan hoax bikin orang jengkel orang tidak tahu ini kenapa sesatnya dimana jangan asal bapunyi dari mimbar jelaskan detail misalnya minimal ada bocoran-bocoran yang secara mendasar bisa diterima oleh orang kayak tadi teologis yuridis nah maksud saya adalah orang kalau dipimpin roh kudus dia pasti punya paket lengkap iman bagus tapi pengetahuan juga bagus ya maksud saya semangatnya luar biasa tapi dibarengi dengan pengetahuan yang memadai karena Amsal 19 ayat 2 bilang begini tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik tidak baik orang yang tergesa-gesa akan salah langkah jangan omong bilang firman lu sentau son system selalu jangan pegang-pegang gila habis ketong kau semangat datang lagi Estelle suka-suka dia suka-suka saya tidak bisa jangan omong bilang firman son system kalau kau tidak tahu jangan semangat termasuk ibu-ibu yang lu sentau coba masak labai lu nonton lu coba lu makan sendiri jangan masak banyak-banyak kalau membuat gejutan di laki yang benar jangan bikin dia tergejut sampai serangan jantung jangan masa sambarang sah poa garam pakai lagu rohani nyanyi glory kan itu ada gerakannya ada gerakannya itu glory itu siram angka garam glory laki beta dia rev ampakali beta mati sayur sedikit air lumayan garamnya saudara-saudara iya kan saudara-saudara apapun tanpa pengetahuan kerajinan tidak baik mau bahasa mau pelayanan tidak baik tidak baik apalagi firman apalagi iman amin makanya Petrus bilang begini dulu Petrus juga modal semangat pengetahuan kurang makanya Yesus mau ke Yerusalem dia tarik Yesus dia togor Yesus Yesus bilang Petrus lu iblis kau tidak berpikir seperti yang Tuhan berpikir pikiranmu pikiran apa itu kenapa karena paketnya belum kuat semangat besar pengetahuan pas-pasan tapi ketika Petrus semakin dikuasai roh kudus belajar sungguh-sungguh Petrus kemudian tulis dalam 2 Petrus 1 ayat 5 Petrus bilang begini justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan kepada kebajikan iman harus tambah pengetahuan pimpin orang-orang pintar mahasiswa anak sekolah bapak pejabat ibu pejabat yang sekarang nih dunia telah terbuka kemarin saya dalam perkuliahan kami kami bahas tentang inerensi alkitab ketidak bersalahan alkitab di kelas kami di master dan aduh saya punya suasana kok kering gitu lah langsung saya buatlah sebuah pertanyaan kepada dosen dan itu dosen stop bicara semua bicara sampai tutup habis semua mereka tutup dosen bilang ini semua ini kita mesti diskusi sebab level master teologi lalu kita tidak ada komentar-komentar yang berbobot repot pak jemaat sekarang pintar pak jemaat sekarang karena pengaruh sosial media mereka juga belajar pak tidak bisa pendeta tidak belajar pendeta harus belajar sungguh-sungguh belajar dari priskilah akuilah orang dipimpin rawa pasti tambah samangat yang kedua orang yang dikuasai firman saudara-saudara sudah pasti mereka adalah orang yang takut Tuhan orang takut Tuhan salah satunya salah satu tandanya apa sangat suka firman Allah saudara ukur saudara takut Tuhan atau tidak seberapa besar kecintaanmu kepada firman Allah itu Alkitab di rumah itu kestengah di lamari ko ba'abu atau tiap pagi baca pagi 3 pasal malam 3 pasal puji Tuhan tambah lagi kalau sudah tambah senang bikin apa pasal tambah lagi 5 pasal karena Alkitab berkata yang berbahagia itu renungkan firman siang malam Mas Musa 12 ayat 1 salah satu tanda orang takut Tuhan haleluya berbahagialah orang yang takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya amin orang takut Tuhan sangat suka firman Allah saya tidak larang saudara suka nonton TikTok karena apa mau istirahat mau hiburan boleh asal tontonan yang jangan bikin kotor otak boleh tapi jangan sampai yang itu anda suka lalu firman Alkitab anda tidak pernah baca tidak boleh ada yang mengaku dia bisa baca isi hati orang tapi firman dia tidak pernah baca dia orang kita tahu kita tahu kalau tahu dari mana eh dari penuh testa kerut saya bisa tahu itu orang pun testa kerut sudah si keci itu tabrak pohon kau kau tahu dari mana asal testa kerut pasti ada sesuatu itu kecelakaan dia burulang layang dia sonia tabrak sambarang saja haleluya mau bahagia masmur 1 ayat 2 sama-sama 1 2 3 tetapi yang kesukaannya yalah taurat Tuhan dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam ini orang bahagia dan bahagianya permanen bukan bahagia timbul tenggelam permanen mau bahagia takut Tuhan takut Tuhan tandanya apa suka firman dan yang ketiga orang yang dikuasai oleh firman alas seperti Priscila dan Aquila ini sudah pasti orang-orang ini sangat mengasihi Kristus karena Tuhan Yesus sendiri bilang kan dalam Yohanes 14 ayat 15 sama-sama baca jemaat 1, 2, 3 jikalau kamu mengasihi aku apa kamu akan meneruti segala perintahku tanda saudara mengasihi Tuhan dari mana sebesar apa besar anda meneruti perintahnya saudara datang gereja hari ini salah satu tanda anda meneruti perintahnya amin anda mendengar firman dengan penuh perhatian salah satu tanda juga anda mengasihi dia dan setelah pulang anda melakukan apa yang anda dengar itu lebih kuat lagi bahwa memang betul-betul kau mengasihi Tuhan dan ingat tidak ada perintah Tuhan yang berat bagi orang yang mengasihi Allah 1 Yohanes 5 ayat 3 1 2 3 sebab inilah kasih kepada Allah yaitu apa Bapak Ibu bahwa kita meneruti perintah-perintahnya lalu apa perintah-perintahnya tidak berat tidak berat karena ibadah saya pun teman-teman dari Oikabiti datang ke reja disini Oikabiti sebenarnya dari Oikabiti benar Oikabiti bimbing jalannya berapa setengah ampat kotosu gas tapi ingat rem iya kita rem juga mencang gas 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 orang puan langgar gas ingat rem hebat Oikabiti terima kasih buat saudara yang dari Tode disini ada yang jauh-jauh ada satu anak tinggal di mana Alak wow datang sampai sini tinggal di mana Penfuy tinggal di mana Tarus banyak yang gereja disini terima kasih saudara-saudaraku karena kau cari firman kalau secinta firman tidak berat amin nah dari poin ini nanti kita akan lanjut kepada poin-poin berikut karena tidak berat kita lihat hal berikut yang diteladani harus kita teladani dari persekila akuila yaitu mereka rela mengorbankan aset pribadi mereka demi kepentingan pelayanan demi mendukung pelayanan dulu itu jemaat seperti yang kita sudah dengar bahwa belum ada gereja kayak sekarang Kristen masih dianggap sekte jadi orang ibadah itu di rumah-rumah sama seperti persekutuan doa namanya gereja rumah jadi orang di persekutuan doa nah saudara sudah bisa lihat kebencian orang kepada Paulus model begitu jadi kalau ada orang-orang yang beri rumahnya sebagai tempat bersekutu itu orang-orang memang tak lalu luar biasa sudah siap ambil resiko dan seperti ini ayat karena mengasih alat tidak berat resikonya berat sebenarnya tapi bagi mereka tidak berat demi kebenaran kok rumah mereka priskila akuila itu dikasih sebagai tempat ibadah makanya kalau anda baca itu Roma pasal 16 ayat 3 sampai ayat 5 ayat 3 bilang begini sampaikan salam kepada priskila dan akuila teman-teman sekerjaku dalam kristus yesus langsung 5 salam juga kepada jemaat di rumah mereka sampai disitu salam juga kepada jemaat di rumah mereka anda lihat ini belum ada gedung gereja tapi priskila akuila bilang begini rumah pribadi kami siap jadi tempat menyembah Allah rumah pribadi kami siap jadi tempat belajar Alkitab rumah pribadi kami boleh dipakai menjadi titik awal pertumbuhan perkembangan gereja daraku saudara bikin rumah jangan supikir semua kamar sampai Tuhan tidak dapat kamar bapak pun kamar di sana mamah pun kamar di sana cuma mamah bilang bapak kutun dua beda kamar nah mamah akan balik di bapak biar itu anak paling besar tidak ada satu ruang yang bisa satu keluarga masuk berlutut disitu berdoa kunci us buka apakah namanya ya kalian yang belum nikah nanti kalau nanti ada doi cicil-cicil tanah sudah mulai gambar gambar sendiri-sendiri saja coret-coret dulu baru kasih di deparsitek coret-coret coret-coret bagian orang lihat ini apa coret semua harus ada tempat untuk berdoa bagus tuh siap kamar kosong satu kalau ada tamu hamba Tuhan dia bisa tinggal disitu ada ayat bilang jangan bosan beri tumpangan karena banyak orang tidak sadar mereka sempat melekat ini hamba Tuhan tidak pernah menumpang memang sempat menumpang jadi kalau nanti ada berkat bikin atal siap ya lalu kalau ada barang yang lain yang juga untuk kepentingan pribadi tapi kalau Tuhan minta pakai sementara kasih saja masih ingat waktu Tuhan Yesus pergi di pantai Genasaret lalu orang sudah kerumun Tuhan Yesus mau dengar kotba nah sekarang kebiasaan dulu rabi-rabi itu kalau kotba kan duduk pendengar kotba badiri sekarang tak balik kalau mau ikut yang betul mau ikut kalau Tuhan Yesus menggaya harusnya yang kotba duduk yang dengar kotba badiri itu cara terbaik susah orang mengantok kalau dengar kotba badiri lu mengantok mengantok lu mas sandar di siapa lu jomblo ha lu mas sandar di siapa lu semua sang aja sandar di tiga kenyong kabe capek sambar main sandar-sandar aja lu lu sandar di pohon pohon apa yang ada di lapangan polda lu kakayarnya di polda mau tiang bendera lu baru papi sandar 10 sandar di situ semua cari keselamatan tapi ya entah kenapa kok berubah sekarang saudara yang duduk kita yang berdiri waktu menyanyi kita sama-sama berdiri amin waktu waktu hotba saya berdiri sendiri tapi tidak apa-apa Tuhan itu baik tidak ada yang berat amin Tuhan Yesus datang nih ini mus duduk dimana dia lihat ada dua perahu dia pilih Simon punya perahu dia duduk itu perahu jadi mimbar untuk mulai firman disampaikan itu perahu adalah aset pribadinya Petrus dan keluarga untuk cari nafkah tapi ini aset pribadi cari nafkah Petrus serahkan untuk Tuhan pakai jadi alat pelayanan mari kita lihat Lukas 5 ayat 1 dan seterusnya pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret sedang orang banyak mengerumuni dia sehendak mendengarkan firman Allah terus ia melihat dua perahu di tepi pantai nelayan-nelayanya telah turun dan sedang membasuh jalannya tiga ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon betul dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu haleluya jadi perahunya Petrus dipakai ini contoh-contoh orang yang beri asetnya untuk kepentingan pelayanan Tuhan Yesus tidak orang kubat Tuhan Yesus jadi milik rumah priskil aku bukan jadi milik Pak Urus tidak hanya pakai karena memang situasional saudaraku mau pakai saudara motor jemput kawan pakai bro pikir aja kok bisa ada motor bisa jemput bro lu yakin kok bro bisa yakin bro tapi kita akan jemput aduh Tuhan lu yakin yakin dong amin jangan saudara bilang jendetanya lu yakin jangan pasti yakin amin jemput korban bensin korban motor jemput kawan lu jemput perempuan semua orang suara nyong jadi lu bilang bih jemput bih pun nyong tentara kak oh nah kak epi sendiri haleluya jangan kalian sebahacara di tentara lu jangan cari hal jangan 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 dompung boneng tuh dengar besi panarasana betadul tentara tendang dia mau patah yang tulang paha jangan 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 lu cari yang PKW BPJS saudara perhatikan kalau saudara kalau saudara sukasi saudara punya apa-apa untuk Tuhan mobil muka kasih pinjam pelayanan Tuhan yang kamu sembah dan aku sembah tidak buta tidak tuli dia tahu balas kamu dia tahu balas kamu coba lihat ayat empat ayat empat setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Simon sang ahli penangkap ikan ini bilang apa daripada Tuhan Yesus yang cuma ahli skap kayu Simon menjawab guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa tetapi karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jala juga ikan itu hanya ada malam siang itu tidak ada ikan ini siang hari besar pagi menuju siang Tuhan Yesus suruh tangkap ikan ikan dari mana semua ikan di dasar nah itu danau begitu dalam ikan tidak ada kalau ikut punya pengalaman dan memang semua pakar bilang begitu tapi kalau Yesus yang suruh saudara bilang soni mungkin apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan dan Tuhan beri tepuk tangan yang meriah bagi dia setelah tebarkan ayat dan enam saudara-saudara dan setelah mereka melakukannya mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara yang mau kasih dirimu aset pribadimu untuk Tuhan pakai Tuhan mau tidak tulit tidak buta dia tahu ya bahwa jeripayamu tidak sia-sia di dalam dia jadi jangan jemuh-jemuh berbuat baik karena waktu menuai itu ada mari kita baca kalau tiap ayat 9 1 2 dan 3 janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik karena apa apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus berbuat baik menabur apalagi demi kepentingan Tuhan kepentingan pelayanan saudara jangan dikti Tuhan dia tahu cara memberkati ekonomimu dia tahu mengangkat masa depanmu dia tahu mengangkat karirmu dia tahu membesarkan pelayanan kita bersama dia tahu saya lihat salah satu penyebab pelayanan ini besar karena ada orang-orang yang model kipreskila aku wil tabur ribu segala macam tabur 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 berkembang dan poin terakhir yang sangat penting dan poin ini hanya bisa Anda lakukan kalau Anda melakukan poin yang tadi bisa kasih barang sebab poin yang ini lebih berat mereka bukan hanya kasih barang kasih nyawa kalau barang saudara tidak bisa berkontribusi untuk pelayanan harta benda tidak untuk pelayanan kasih nyawa dari mana beriskila aku ilah sampai kasih level kasih nyawa sekali lagi Roma 16 ayat 3 dan 4 perhatikan sampaikan salam kepada periskila dan aku ialah teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi bukan cuma kasih rumah mereka kasih nyawa untuk dukung pelayanan Paulus ada Paulus mau dibunuh di beberapa tempat dan disinalir disanalah mereka berdiri pasang badan suami istri ini bela hamba Tuhan terima kasih saudara yang mau bela hamba Tuhan bukan karena saya butuh gimana-gimana tapi saudara tahu kenapa saya melakukan itu mereka pasang badan untuk Rasul Paulus dan memang ini ajaran Kristen kekasih alam kita harus kombinasikan Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Yohanes 3 ayat 16 kalau Yohanes 3 ayat 16 kita sudah hafal dong karena begitu besar kasih alam akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Anda kalau percaya ini tolong lakukan 1 Yohanes 3 ayat 16 penulisnya sama pesannya ada tambahan disana dia bilang begini di 1 Yohanes 3 ayat 16 demikianlah kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita itulah Yohanes 3 ayat 16 kan dia menyerahkan nyawa untuk kita kalau dia sudah menyerahkan nyawa untuk kita kita bikin apa jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Priscila Aquila melakukan ini mereka rela pertaruhkan nyawa demi Paulus bagaimana Paulus bisa lupa Paulus bilang salam kepada Priscila Aquila teman sekerjaku mereka mempertaruhkan nyawa mereka suami istri demi pelayanan saya nyawa dan itu Alkitabia kenapa? karena prinsip Tuhan kalau saudara berusaha menyelamatkan nyawamu engkau akan kehilangan nyawamu tapi kalau kau kehilangan nyawa untuk Tuhan kau akan memperolehnya kembali kalau kehilangan nyawa karena cari aman rencana mau cari aman sonde dukung eh tau-tau mati juga lu kehilangan nyawa lebih baik kehilangan nyawa karena mendukung pelayanan Matius 16.25 karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan memperolehnya karena kalau kehilangan nyawa lalu bukan karena Yesus dan mau ganti pakai apa ada orang rela kehilangan nyawa hanya untuk politik lah apalagi jurkam super teriak siap berdarah-darah siap yakin lu mau berdarah-darah demi itu parte sedangkan Tuhan Yesus ada panggil lu mau berdarah-berdarah ke sebetan Tuhan Yesus bilang jenjurkam pakai mic siap berdarah-darah maksud saya gini kalau loyalitasmu kepada parte kepada ini itu kau gila-gila lalu kepada firman kau kayak orang gila jadi Tuhan tampil yang selalu saya mati bodoh satu yang kasih lu nafas lu pun detak jantung ini bukan parte yang kasih hidup jantung itu bukan ketua parte yang teknis kasih hidup bukan Tuhan Yesus demi parte lu makan puji lebe dan mati hebat-hebat susu lebe dan pejuang bangsa yang sama rela komitmen sebarkan hoax dia mau untuk membusukkan lawannya mau dia sedara pun rela mati itu bukan rela mati rela bikin dosa yang menyusahkan engkau apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya itu aparte yang ganti dipunjuk hilang Yesus sudah mati bagi kita amin Yesus mati bagi kita supaya kita hidup bagi dia dan mati bagi dia saya tutup ini saya tutup ini saya tutup Roma 17 mulai ayat 6 17 mulai ayat 6 Roma 14 mulai ayat 6 siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu ia melakukannya untuk Tuhan dan siapa makan ia melakukannya untuk Tuhan sebab ia mengucap syukur kepada Allah dan siapa tidak makan ia melakukannya untuk Tuhan dan ia juga mengucap syukur kepada Allah sebab tidak ada seorang pun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri terus sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan sembilan sembilan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup Yesus mati dan hidup supaya kita mati untuk dia, kita hidup untuk dia aman? saudara-saudaraku tidak mungkin orang mati untuk Tuhan kalau dia hidup untuk setan hidup untuk setan, mati untuk setan hidup untuk daging, mati untuk daging hidup untuk hawa nafsu, mati untuk hawa nafsu hidup untuk Kristus, mati untuk Kristus makanya Paulus bilang apa? bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan berita petangannya meriak, saya selesai kiranya firman ini memberkati kita aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu berbuatlah baik bagi yang membencimu mintalah berkat bagi yang mengutuk berdoa bagi yang mencacimu kalau pipi kirimu ditampar berikan juga pipikan aku yang membeli kalian